Halo guys, kembali lagi dengan Fergarius. Kali ini gue akan membacakan Fatch Note 1.7.64 dari Advanced Server ya guys ya. Bagi yang kalian penasaran, langsung saja ikuti ya guys ya. Memperbaiki beberapa masalah dengan Novaria dengan memoptimalikan skill 2-nya. Skill 1, sedikit meningkatkan kecepatan membersihkan minion di mid dan late game. Bagi kecepatan turunnya itu dipercepat guys ya. Dan lalu skill 2, meningkatkan kecepatan proyektil dan menambahkan animasi jadah staff skill, serta efek peringatan, memperbaiki masalah peningkatan movement speed, tidak selalu aktif dengan benar. Lalu ada Alpha Debug, perubahan yang experimental, mengoptimalikan gameplay Alpha dan meningkatkan efektivasi Beta. Betanya mungkin di revamp sebelumnya itu diadain lagi ya. Beta akan memindik lawan setelah mengenai mereka 2 kali. Ketika serangan Alpha terkunci ke target, Beta akan melanjutkan dengan serangan laser, memberikan damage kembangkan slow singkat. Dan damage lasernya Beta itu 80% plus 50% total physical attack through damage. Wih, pakai physical attack cuy. Through damage. Weh, automata sih ini sih. Keren, keren. Lalu skill 1-nya itu di buff, mengurangi waktu yang diperlukan Beta untuk menyerang secara drastis. Jadi kalau sudah Alpha menyerang, Beta langsung menyerang cepat gitu guys ya. Di sini base damage-nya ditambahkan ya guys ya, base damage-nya saja. Tapi untuk physical tambahannya masih tetap ya. 200-300, 100-200. Contoh. Ini skill 1 di buff. Base damage 200-300, jadi 100-200. Eh bentar, bawahnya. Bawahnya masih ada ini. Damage stress 100-150, 30% physical attack tambahan. Physical damage 60-120. Through damage. Damage-nya dikurangi, kocak, tapi diubah jadi true damage ya guys ya. Hmm. Gak tau lah gue, jadi gak terlalu sakit, tapi gak bisa di counter pakai physical armor ya. Physical defense. Tapi setelah muntun lah kayak gimana guys ya. Lalu ada skill 2 di buff. Damage stress-nya dari 125-175, jadi 60-120. Ini dikurangi, tapi diubah jadi true damage ya. Gak bener-bener nih alpha jadi true damage banget yang mainnya ya. Lalu ultimate-nya damage lompatan. 50-100 plus 20 physical jadi 0. Oh digabungin guys, damage-nya guys. Menggabungin jadi damage daratan aja langsung ngumpul jadi 1 guys ya. Nah, jadi skill 2, 105-500. Setelah physical attack tambahan. Mana nih true damage ya? Damage beta. Kayak ini masih salah untuk damage-nya si alpha. Itu masih physical attack ya saya. Tapi untuk damage-nya si beta baru true damage semua ya. Sepertinya begitu ya guys ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada joy. Selain jumlah penggunaan skill 2-nya dan penyesuaian pasif joy, kami membalikkan semua penyesuaian yang dilakukan di versi sebelumnya. Pasifnya cooldown-nya dipersingkat ya guys ya. Apa ya pasifnya? Gue lupa. Mungkin ya kalian sehat joy ya. Ngerti sendiri lah guys ya. Kuduh amat gue ya. Bukan user-nya. Ultimate-nya di bawah guys ya. Serangan ultimate-nya lah. 6 jadi dari 6 jadi 8. Cok, ini udah sakit woy. Si joy dibanyakin lagi cok, damage-nya. Damage minimum setelah penurangan pengurangan. Berarti gak terlalu tebal-tebal amat. Mungkin gak tau juga lah gue. Matematika gue minus. Meningkatkan damage setelah mengenai ketukan. Damage maximum sampai seperti official. Oh jadi sama. Damage ya sekarang guys official. Jadi gak ada peningkatan kalau dibandingkan dengan official saver yang sekarang. Magic lapesteal yang diperoleh setelah mengenai semua ketukan. Lalu selanjutnya ada Eudora debuff. Kami ingin menggunakan skill Eudora berdasarkan situasi. Bukan hanya mulai dengan skill 2. Pertemuan HP. Nah, meningkat. Resistun. Maksudnya gue gak terlalu ngerti. Muntun menggunakan skill 2. Eh, bukan hanya dengan memulai skill 2. Tapi, Tapi ya skill. Tapi disini dia ngebuff skill 2-nya doang. Ya mungkin, Biar skill 1 skill 2-nya itu berguna. Itu mungkin. Dia sih gak tau juga gitu ya. Setelahnya muntun gitu ya. Lalu selanjutnya ada Leslie debuff. Kami sedikit memperkuat skill 1 Leslie. Karena mereka saat ini menggunakan Hero Mask Man Tech Speed. Semenjak ada item 3 biji. Korosion, DHS, Korn Staff. Leslie jadi kurang laku. Karena MMM yang lainnya itu jadi lebih ke atas. Jadi turun. Baru aja. Jadi pump pedal. Skill 1-nya itu cooldown-nya dikurangi. Dari 5-3 detik. Jadi 4-2,5 detik. Gak beda jauh. Lalu ada Chang'e debuff. Kami ingin memberikan Chang'e lebih banyak kesempatan memberikan damage ketika ulti-nya belum siap. Bener sih. Chang'e itu kayak kurang gitu. Gue kena pakai Chang'e gitu. Kayak gak guna bet gitu ya. Lalu skill 1 cooldown-nya dipercepat. Tapi di early masih sama ya. Ya udah bagus sih. Demaknya skill 1 itu lumayan sakit. Tapi cooldown-nya kalau diginiin. Jadi mungkin lebih manfaat lagi guys ya. Kecepatan proyektil ditingkatkan ya lumayan sih. Walaupun menurut gue gak butuh-butuh amat. Yang penting sih Chang'e ultinya itu debuff gitu. Ngover speed 10-20%. Boleh juga sih. Karena ultinya Chang'e itu. Kalau gak pakai Ice 1 itu. Susah banget kenain ya guys. Kalau kenain skill 1 dulu. Baru ultimate gitu. Biar enak. Tapi kayaknya sekarang modal ultimate doang. Kayaknya udah bisa nyampe enak gitu. Ngegeser-geser kiri-kanan. Sesuai arah musuh gitu guys ya. Lalu selanjutnya Layla di nerf. Kami mengurangi damage Layla. Sehingga dia tidak akan menjadi terlalu kuat di official server. Tetapi akan lebih-lebih kuat dari sebelumnya. Atributnya dikurangi. Physical attack-nya turunnya lumayan ya. Kayaknya 2,5 gitu ya. Lalu skill 2-nya hanya meninggalkan mag pada target pertamanya. Durasi stun 0,5 sampai 0,25. Oh iya bagi kalian yang belum tahu skill 2-nya Layla itu sekarang diubah ya. Yang sebelum itu ngasih efek slow doang. Sekarang cuma ngasih stun. Yang area akan meledak tuh ya. Skill 2-nya meledak. Yang dikasih mark itu kalau ditembak itu bakal meledak. Dan ngasih stun ke area semua. Gitu guys ya. Lalu Freya di buff penyusahin sebelumnya. Kami menghapus batas pengguna Spirit Combo. Membuat Freya terlalu kuat. Kami mengurangi nilai dasar dari Spirit Combo. Untuk mengimbangkan pengguna skill dan meningkat. Gue gak tahu. Kayaknya banyak youtuber ngomongin Freya itu bakal OP. Tapi bukan gue. Bukan usernya. Jadi gue gak tahu. Jadi mungkin kalian bisa baca sendiri. Ini bagi user-user Freya gitu guys ya. Biasa demiknya 130 dikurangi. Ini ya dikurangi. Physical attack samanya juga dikurangi. Demik akhir. Ini dikurangi juga guys ya. Dikurangi juga. Shield-nya dikurangi juga. Wah parah banget sih. Dikurangi juga banyak bot. Lintas ya guys. Lalu ada penyesuaian Battlefield. Atribute Emblem. Common. Hybrid Dragon. Blablabla. Baca sendiri ya. Botnya sendiri. Baca-baca guys. Baca. Bodo amat. Ini talent emblem. Baca-baca sendiri. Ini isi angka-angka doang guys. Malus. Gue jelasin ya guys ya. Lalu si Helbert. Wah si Helbert di buff. Kami ingin hero damage physical tetap mempertahankan damage tinggi mereka saat menggunakan equipment ini. Pasti kunis. Baru. Meningkatkan damage ke hero lawan dengan HP tambahan lebih dari HP. Kalian bisa memberikan damage tambahan ke hero kalau HP kalian itu lebih gede daripada HP-nya musuh gitu kayaknya. Twilight Armor. Derevam woy. Nggak guna sih Twilight Armor. Sejarang buat nggak pake guys ya. Kami perhatikan bahwa sebagian besar tank berfokus untuk menahan damage daripada memberikan damage. Sehingga kami mengubah equipment ini untuk membantu menahan damage burst dan juga membuatnya lebih flexible. Oke. Mantap. Ternyata Muntun sadar ya. Betapa nggak gunanya nih armor gitu guys ya. Pasif unik Twilight Refound ketika menerima lebih dari 800 dempek dari sekali serangan. Jumlah. Jumlah yang berlebihan akan dikurangi sebesar 300 plus 50% dari masa HP. Goldon 50 detik. Fungsi Twilight Armor sebelumnya itu masih ada atau dihapus guys. Jumlahnya ini ditambah ya. Kalau ditambah sih. Gigi sih. Ya lihat aja nanti. Kita coba lihat nanti guys ya. Magic Blade. Pasif unik. Left line. Seharap pengatihnya ketika HP-nya 30% jadi 40%. Shield-nya ditambahin ya. Mantap lumayan ya. Sebenarnya kayaknya MM atau Assassin. Tidak perlu pakai Athena-Athena itu. Mending pakai Magic Blade Eye lah guys. Kalian guys ya. Kalau ada Rose Gold Meteor. Pasif unik. Left line. Seharap pengatihnya ketika. Oh sama. Shield-nya. Lumayan ya. 790 untuk di awal-awal. Tapi di late game. Tapi lumayan nggak sih dibandingkan beli Athena. Tapi dikatakan musuh juga ya. Kalau damage magic bursa nggak ngotak gitu. Mending Athena lah guys ya. Tapi ini lah lumayan. Shield-nya 1350. Ya boleh sih menurut gue. Ya terserah kalian lah. Kalau mau bener-bener damage ya pakai Ghostbure Meteor. Kalau musuhnya bener-bener nggak ngotak ya Athena gitu guys ya. Lalu ada Aegis. Cooldown-nya dikurangi jadi 75 detik sekarang guys ya. Oh ya guys. Itu pelek armor-nya. Ternyata pasifnya itu diubah guys ya. Dulu itu basic attack sesuai dengan Mark Savvy. Sekarang udah jadi ya sesuai dengan pass knock tadi guys ya. Jadi diganti efeknya ya.